Direkturat Jenderal Pendidikan Vokasi Kemdik Butristek Kiki Yuliati melantik sejumlah pejabat administrator di Politeknik Negeri Padang serta pelantikan secara virtual bagi pejabat administrator di Politeknik Banjarmasin. Diharapkan semua pejabat yang dilantik yang diberi kewenangan dan bertugas mau berinovasi melaksanakan tugas-tugasnya akan lebih efektif dan efisien. Pelantikan pejabat administrator yang merupakan kewenangan menteri yang dilimpahkan Kedirjan Pendidikan Vokasi Kemdik Butristek Kiki Yuliati melantik para pejabat administrator yang SK-nya dari Menteri untuk bertugas di Politeknik Negeri Padang. Pelantikan ini digelar di gedung C lantai 2 Politeknik Negeri Padang yang digelar secara langsung dan virtual. Pejabat yang akan dilantik tersebut adalah kepala bagian dan sub-bagian dari Politeknik Negeri Padang dan Politeknik Negeri Banjarmasin. Berdasarkan keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia, nomor 25467, garis miring S, garis miring 06, garis miring 2023, pejabat Politeknik Negeri Padang yang akan dilantik adalah Budi Warsito sebagai kepala bagian akademik dan kemahasiswaan, Yuhetmi Noeva sebagai kepala bagian keuangan dan umum, Warnis Aziz sebagai kepala sub-bagian akademik, dan Fajri Arianto sebagai kepala sub-bagian umum. Diharapkan semua pejabat yang dilantik yang diberi kewenangan dan bertugas mau berinovasi melaksanakan tugas-tugasnya akan lebih efektif dan efisien. Serta tidak selalu harus melakukan apa yang selama ini biasa dilakukan, namun juga bisa mencari hal-hal yang inovatif dengan yang bagus, yang mana lebih efektif dan efisien. Dan diharapkan jangan membenarkan yang selama ini biasa dilakukan, tapi biasakan melakukan yang benar. Kami dari kementerian itu sangat berharap bahwa semua pejabat yang dilantik, yang diberi kewenangan dan diberi tugas itu mau berinovasi, melaksanakan tugas-tugasnya agar lebih efektif, lebih efisien. Tidak selalu harus melakukan apa yang selama ini biasa dilakukan, tapi cari hal-hal yang inovatif, yang bagus, yang mana lebih efektif, lebih efisien. Lalu kemudian tadi pesan yang sangat fundamental adalah jangan membenarkan yang selama ini biasa dilakukan, tapi biasakan melakukan yang benar. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Senandar, INews melaporkan.